Di salah satu lembaga perusahaan besar, ada seorang karyawan jujur yang soleh, yang dikenal karena selalu berbicara kebenaran dan melawan tindak korupsi. Dan sebab perilakunya ini membuat marah beberapa karyawan senior di perusahaan, seakan dia yang lebih tahu dan benar dalam pekerjaannya, dan selalu menyalahkan karyawan tanpa takut akan disalahkan. Karena integritas si karyawan ini dan cinta orang-orang terhadapnya, para karyawan yang lain tidak dapat mengeluarkannya secara sewenang-wenang, sehingga para pekerja yang tidak bersimpati padanya memutuskan untuk melecehkannya dan membuatnya bosan bekerja, yaitu dengan cara membuat dirinya merasa sendirian, dengan tujuan agar lama-kelamaan ia akan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Rencana mereka adalah memindahkannya setiap beberapa bulan dari satu departemen ke setiap departemen yang lain di institusi. Akan tetapi, karyawan ini tetap melakukan pekerjaannya di setiap divisi barunya dengan dedikasi tanpa lelah. Karena dia memegang teguh hadis Rasulullah SAW yang bersabda, Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia bekerja, ia mengerjakannya secara profesional. Meskipun terkadang performanya tidak stabil di bagian tertentu, dia tidak pernah gagal dalam menjalankan setiap tugasnya, serta membantu rekan-rekannya sehingga membuatnya menjadi teman yang penuh kasih dan suportif di divisi manapun ia berada. Pada akhir tahun ketiga, setelah karyawan itu menyelesaikan pekerjaannya di institusi tersebut, dirinya menerima panggilan telepon dari direktur utama di lembaga tersebut, yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah melihat data dirinya di lembaga dan mengetahui CV-nya serta prestasi yang sudah diraihnya. Sang direktur memintanya untuk pergi menemuinya esok hari, dan ketika si lelaki yang jujur itu menemuinya, direktur utama mengetahkan kepadanya bahwa dia telah diangkat sebagai direktur eksekutif lembaga perusahaan dengan gaji yang jauh lebih tinggi dari gaji sebelumnya. Namun si karyawan itu bertanya-tanya akan hal ini dan bertanya-tanya mengapa harus dirinya. Sang direktur utama pun menjawab, Ketika kami melihat data di RIMO, kami melihat bahwa di RIMO memiliki banyak pengalaman di setiap divisi di perusahaan ini. Meskipun tidak semua, tetapi dirimu sudah membuktikan dan telah berhasil di setiap departemen tempatmu bekerja. Dan karyawan seperti inilah yang sebenarnya kami butuhkan di sini, yang sudah terbiasa untuk mengurusi semua bagian di organisasi ini. Karyawan itu pun bersuka cita dan sangat berterima kasih kepada Allah SWT sehingga dia membalikan keadaan demi kebaikan perusahaan tempatnya bekerja. Yaitu dengan upaya mencegah para koruptor agar tidak dapat korupsi lagi dengan cara pindah dari satu departemen ke departemen yang lain. Yang merupakan alasan kesuksesannya hingga menjadi seorang pimpinan seperti saat ini. وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Altyazı M.K. Altyazı M.K.